Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yola Tiana Pekan NPM 1951-04-02-02 Rodi, Manajemen Bisnis Syariah Di Fakultas Kemin Paling Intana Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T. atas mimpahin Ahmad dan Kalian Selanjutnya, salamat berkirim Selalu mencurahkan kepada Nabi kita Junjungan kita dan terhadap kita Yaitu Nabi Muhammad S.W.T. Baik, disini saya akan menyampaikan ideografi dari Harun Nasution Profesor Dr. Harun Nasution adalah seorang pemikir Seorang filsuf dan seorang tokoh musik Indonesia Harun Nasution lahir pada hari Selasa 23 September 2019 Di Pematang Siapa, Sumatera Utara Nama alihnya adalah Abdul Jabar Ahmad Yang pernah menjabat sebagai kolik Pembunuh dan seorang imam pada pemerintahan Belanda Pematang Sianta Sumatera Utara Dan ibunya bernama Maymunah Ibunya pernah menetap di Mekah Ibunya adalah seorang putri dari seorang ulama Dan ahli dalam bahasa Allah Hal yang menjadi prioritas Harun Nasution adalah Menuntut ilmu dan mengejar situasi panik Dengan ekonomi yang tidak terbatas Maka tidak ada hambatan bagi Nasution untuk melintut ilmu Harun Nasution memulai pendidikan jelasannya di sekolah Belanda Yaitu Highland School Harun Nasution melanjutkan pendidikannya selama 7 tahun Di situ, tidak hanya menuntut ilmu pengetahuan umum Tetapi harun Nasution juga mempelajari bahasa Belanda Dan pengetahuan umum Selanjutnya, Harun Nasution melanjutkan pendidikannya Ke sekolah modern, yaitu Modern Islamic Week School Di situ, Harun Nasution melanjutkan pendidikannya selama 3 tahun Dengan bermodalkan pengantar bahasa Belanda Setelah itu Di sekolah itu, Harun Nasution mulai memiliki pemikiran yang kritis terhadap hukum-hukum Islam Dikarenakan ada beberapa hukum Islam yang bertolak-hukum dengan agama kedua orang tuanya Dan lingkungan yang berada di dekat di lingkungan Harun Nasution Harun Nasution merasa cukup dengan ilmu pengetahuan atau ilmu umum yang diambiliki Sehingga Harun Nasution memutuskan untuk pergi ke Mekah Kurang lebih satu tahun Pada tahun 1983 Harun Nasution pindah dari Mekah pindah ke Mesir Melanjutkan pendidikannya Di Mesir, Harun Nasution melanjutkan kuliahnya di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Tetapi, Harun Nasution merasa tidak cukup dengan ilmu yang dia miliki Maka, Harun Nasution berpikir untuk pindah Dan akhirnya Harun Nasution pindah ke Universitas Amerika Yaitu di Cairo Di situ, Harun Nasution tidak lagi mendalami ilmu agama Tetapi, mendalami ilmu-ilmu sosial Maka, endingnya Harun Nasution mendapatkan gelar Basler of Air Setelah mendapatkan gelar Basler of Air Harun Nasution memiliki bekal Bekalnya adalah Yang pertama, dengan berbekal Gelar Basler of Air Didampingi dengan keahliannya berbahasa Arab Berbahasa Belanda Dan berbahasa Inggris Maka, Harun Nasution mendaftarkan dirinya atau bekerja di salah satu perusahaan swasta di Mesir Dan pada waktu itu pula, Harun Nasution berikah Pada waktu bekerja, Harun Nasution diangkat sebagai salah satu pegawai konsuler Setelah itu, Harun Nasution melambatkan pendidikannya Setelah mendapat gelar doktor, Harun Nasution pindah ke Tanah Air Indonesia Untuk mengabdikan dirinya Untuk mengabdikan dirinya Di Indonesia, Harun Nasution mengabdikan dirinya Dan mengabdi di KIN Syarif Hidara Kuah Zakat Di Universitas Syarif Hidara Kuah Zakat Harun Nasution mendapatkan banyak persetujuan Dan banyak yang para penyimpin mencukai Hidara Kuah Zakat Sehingga, Harun Nasution diangkat sebagai rektor Yaitu Syarif Hidara Kuah Zakat Lambat laun Tidak hanya menjadi seorang rektor Harun Nasution diangkat Dipercaya Menjadi Direktor pasca Sarjana Syarif Hidara Kuah Zakat Hingga akhir hayatnya Atau hingga beliau meninggal dunia Akibat ketukunan beliau Dan akibat perjuangan kulit beliau Maka lahirlah ratusan dokter Lahirlah ratusan para ilmuwan Dari pasca Sarjana Syarif Hidara Kuah Zakat Dan bahkan banyak orang-orang yang sukses Banyak pemimpin-pemimpin yang sukses Atas ajaran dunia Harun Nasution Tidak hanya sebagai seorang pemikir Tetapi juga Tetapi juga seorang ilmuwan Harun Nasution Merupakan pemikir Islam Apa pemikiran Islam yang diubah oleh Harun Nasution Pemikiran Islam yang diubah Harun Nasution adalah Merupah Bid'ah Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasul Dan tidak ada ajarannya Itu disebut dengan Bid'ah Maka Ajaran tersebut Atau pemikiran tersebut Diberantas oleh Harun Nasution Demikianlah Biografi dari Harun Nasution Lebih kurang yang saya mohon maaf Dan kepada Allah Dan saya akhirnya Belai topik war hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!